Halo, what's up guys, welcome back again di channel Palahki Talks, di malam positif. Sebelumnya guys, hari ini bakal main Under of Kings lagi. Cuman, gue pengen ngajarin untuk kasih tau dulu gimana caranya kalian bisa main juga di Under of Kings versi global ini. Beberapa ada yang nanya, bang emang udah rilis? Belum ya, kalo misalkan rilis tuh baru di Brazil doang. Kalo misalkan di Play Store Indo tuh belum ada ya, si Under of Kings ini. Jadi kalian harus pake trik yang bakal gue reveal dan juga gue kasih tau disini. Kita butuh VPN, VPNnya itu ntar bakal gue kasih tau juga apa, VPN Brazil udah pastinya. Cuman trik ini mungkin cuma berlaku buat Android ya. Karena gue belum coba di Apple atau iPhone, pake VPN, Brazil terus ngecek di App Store ya. Karena VPN di iPhone tuh rada sulit guys, rada ribet. Yang juga mungkin bisa manual lah kalo misalkan ngerti ya. Cuman kalo misalkan kalian pengen VPN yang banyak banget gitu, pilihannya itu bayar seinget gue. Terus VPNnya itu cuma buat download doang, sama kalian masuk ke lobbynya. Sisanya kalian bisa lepas VPNnya, ini udah gue matiin VPNnya, lo bisa liat disini. Ini VPNnya udah not connected ya, ini ada advertisement kocaknya disini udah not connected. Nih gue gak connect sama sekali, jadi masuk kesini tuh pingnya tuh cuma 30 doang. Jadi kalian bisa main tanpa ngelag sama sekali. Gue bingung, Garena OV yang servernya gak jauh, tapi kok pingnya kuning mulu. Gila nih ini men, di Brazil gue gak tau dari mana, tapi kagak ngelag sama sekali. Mungkin kita bakal masuk langsung aja ke trik dan gimana caranya. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang pengen top up games legal, aman, dan juga terpercaya, kalian bisa langsung ke websitenya sunskygamingshop.com, atau di Instagram juga ada di adsanskygamingshop.com, bisa juga di WhatsApp yang nomornya bakal gue kasih disini. Kalo misalnya kecepetan atau gak keliatan, kalian bisa langsung cek di deskripsi yang ada di video ini juga. Disini kalian bisa top up League of Legends Wild Rift, yang pastinya pilihan nominal top up-nya juga udah banyak banget. Bahkan metode pembayarannya juga udah banyak disini. Selain itu, Garena tuh udah bisa ada juga yang proses otomatis buka 24 jam buat di game yang terpilih yang ada disini. Banyak banget pilihan game mobile, bahkan dari aplikasi pun ada semuanya di sunskygamingshop.com. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up di sunskygamingshop.com. Pertama-tama, kalian pastiin dulu handphone kalian Android dan ada Play Store-nya. Karena kalo misalkan gak ada Play Store-nya, gue mungkin tutorial udah berhenti sampe sini aja. Karena kita bakal download langsung dari Play Store-nya, gak pake APK mode atau APK-APK-an yang kalian download dari website gak jelas. Kalo misalkan awal-awal kalian buka ini, pastinya kalo misalkan kalian search Honor of Kings gak bakal ada coy. Honor of Kings gimana pun caranya, di Indonesia itu belum ada sama sekali Honor of Kings-nya. Jadi gak bakal nemu sama sekali. Dan kalian siapin email yang berbeda guys sama email yang ada di Play Store kalian sekarang. Ini tuh email Youtube gue nih yang ada disini sekarang. Dan gue gak pake yang ini karena mungkin udah kedeteksi itu Indonesia ya. Jadi gue siapin satu Gmail lagi, biar kedeteksi itu Gmail-nya jadi Gmail Brazil. Tapi sebelum itu kalian download dulu yang namanya Shuttle VPN guys. Ini ada gratis ya, kalian gak usah beli yang berbayar di Shuttle VPN ini tuh banyak banget pilihannya. Kalian tinggal beli aja ya, eh kalian beli aja. Kalian tinggal download aja ya kan, abis itu kalian open ya guys, open disini. Mungkin ada iklan-iklan gak jelasnya, tapi gak masalah ya guys. Gak usah free trial sama sekali. Kalian open, terus kalian close aja di sebelah sini. Kalian cari servernya itu yang Brazil. Nah kalian bisa cek ya disini Brazil ya. Jadi ini buat konekin nantinya guys, buat si VPNnya. Nah sebelum kalian konekin VPNnya, kalian ke playstore dulu, itu ke app info. Abis itu kalian clear datanya guys. Jadi kalian force stop sama clear data. Pertama tuh bisa di force stop dulu, abis itu kalian bisa clear datanya disini. Clear data, clear cache, jadi semuanya hilang semua kan. Playstorenya udah kagak, udah ini ya, udah hilang datanya begitu kan. Abis itu kalian baru buka si Shuttle VPNnya. Nah kalian konekin ke arah Brazil. Ya kan, kalian konekin aja seperti ini guys. Mungkin bakal ada iklan nantinya. Sampai connectednya kan. Ada iklan ke monkey king DSSR The Bikini Menu. Kita skip video dulu. Ini udah connected, udah ada tulisan connectednya. Kalian tinggal buka lagi si playstore-nya. Nah, seperti itu guys ya. Kalian buka playstore-nya. Terus gue kasih tau ini mendingan diganti ya. Si Gmailnya tuh diganti guys. Jadi, gue cek dulu ya Honor of Kings ya. Pake Gmail yang ada di Indonesia ini. Bisa apa kagak gitu. Ada tau nggak. Atau mungkin nggak ada. Nggak ada ya. Ini nggak ada ya. Jadi gue harus ganti emailnya dulu. Nah, setelah gue ganti emailnya. Biar kalian nggak ngeliat email gue. Ini tuh email dalamnya. Email yang gue buat khusus buat VPN Brazil. Atau mungkin Gmail Brazil-nya. Kalau misalkan kalian search disini Honor of Kings. Jelas ada. Tentu saja langsung ada. Kalian bisa langsung install guys disini. Yang penting kalian bisa installnya dulu aja. Terus ada yang nanya buat size-nya. Mungkin kelihatan ya disini ya. Gue lihat dulu size-nya berapa. Nggak kelihatan guys. By the way nih ya. Buat size-nya berapa. Mungkin nanti bakal gue lihat di aplikasinya aja. Kalau misalkan size si Honor of Kings ini. Nah, setelah kalian install. Jangan di-uninstall. Langsung kalian buka si Honor of Kings-nya. Cuma kita cek dulu guys ya. Buat storage-nya tuh dia butuh berapa gitu storage-nya. Cuma 2GB doang ya. 2,5GB lah. Buat si storage-nya itu cuma butuh segitu doang. Setelah itu kalian tinggal buka aja si Honor of Kings-nya ya kan. Level Infinite. Timi Studio Group. Sama kayak OV ya kan. Level Infinite. Sama kayak Tower Fantasy. Ini nanti kalian tinggal pilih login aja pake Gmail yang versi Brazil ya. Jadi Gmail yang udah kalian khususin buat si Brazil-nya itu. Nah, tinggal login aja nanti ada beberapa praktis yang gampang lah. Kalian tau lah praktis-praktis di Mobile itu gampang banget ya. Nah, itu ya udah tinggal masuk aja. Ini lumayan-lumayan nunggu aja guys. Sabar aja sabar. Kalian gak usah kayak spam-spam keluar masuk-keluar masuk. Bila gak bisa konek-konek. Tapi sabar dulu disini. Lu tungguin ya. Ini emang lama ya. Nah, udah. Langsung auto masuk. Mudah gak itu? Sangat mudah dan sangat indah untuk dipahami ya. Nah, pokoknya intinya sangat mudah banget buat kalian yang pengen login gitu. Pengennya itu gampang banget. Ini pingnya 112. Lu liat ya pas gue matiin VPN jadi berapa. Langsung auto. Jadi lebih kecil dibandingkan gue pake VPN bro. Ntar guys ada iklan-iklan yang gak wajar. Jadi disini gue disconnect dulu. Terus bakal gue buka lagi Honor of Kings. Dimana nih pingnya bakal lebih kecil ya guys. Nah, jadi 94. 84. Nanti bisa ke 40-30. Pokoknya pingnya bakal hijau banget. Tapi disini tuh. Kalo misalkan kalian main itu nunggu sampe Platinum dulu. Biar musuhnya gak ada bot. Ntar kalian misalkan dari bronze, silver, mungkin ke gold. Itu ketemunya spammer-spammer Wukong ya. Kayak begitu ya. Kalian bakal main kayak biasa aja sih. Karena bakal ada promotion tiernya. Nyan-nyan itu gampang banget guys. Buat naik tiernya. Buat ke arah Platinum doang. Setelah itu kalian bakal ketemu sama musuh yang beragam tuh. Pilihan hero-nya. Jadi udah bukan buat lagi. Terus kemarin kalo misalkan gue bilang cuma ranked match doang. Ternyata setelah gue naik level ini. Udah kebuka guys. Ada 5 versus 5 yang buat quick modenya. Ada juga yang solo modenya ya. Kita coba ya guys. Setelah muda ketemu lawan apa enggak ya. Sekalian kita review juga. Bisa main apa enggak nih. Kalo misalkan VPN-nya gue disconnect. Jadi gue bakal coba 5 lawan 5-nya aja guys. Yang biasa bukan yang ranked. Gue pengen liat musuhnya bot atau bukan. Terus gue bakal coba Angelanya ya. Karena yang gue beli disini baru mau isi Rano doang. Dan gak ada hero gratis. Tapi katanya nanti tuh bakal dapet gratisan banyak. Ini di Global Severem Brazil ini. Karena ini masih tahap pengetesan ya. Ntar bakal diriset kayaknya sih. Karena ini banyak banget dikasihnya. Sampai kayak yang bilang. 10.000 voucher buat kalian beli hero-nya. Kayaknya ntar bakal bisa lengkap semua. Buat hero-heronya. Terus kalian tinggal ngetes semua hero-nya disini. Dan cocok sama hero yang mana. Tuh. Ini gue ngetes juga ya. Pink-nya kalo misalkan lagi gak pake VPN itu berapa. Sebenernya 26. Cuman masih gak valid. Harusnya kalo misalkan lawannya itu bot. Karena ya lu pink main sendiri. Lawannya bot. Jadi dia bakal kecil. Tapi gue udah make sure ke temen gue. Itu katanya kalo misalkan kalian main lawan orang pun. Pink-nya tetep bakal hijau coy. Gak bakal ngelag sama sekali. Nah ini kita yang kita pake nih Natalia guys. Kalo misalkan di AOV ya. Kalo misalkan di itu ya. Bener-bener. Sakit banget anjir. Buset sakit banget. Tiga orang diminta coy. Kalo misalkan di Mobile Legends tuh siapa guys. Namanya Gord ya. Gord ya. Namanya Gord. Kalo gak salah tuh. Nah ini gue skill-skill tuh belum gue benerin guys. Masih kenceng banget. Nah ini yang dipake si masih hayo ini. Itu namanya gerak guys. Bisa narik kayak Franco ya. Dia bisa narik kayak Franco. Sedangkan ini tuh kayak Gord gitu dah. Kalo misalkan di Mobile Legends bro. Kalo misalkan di AOV udah jelas Natalia skillnya ini. Ini kayak orang guys ya. Musuhnya kayak orang beneran bro. Sakit banget sumpah loh. Sakit banget loh. Ini skill gue ternyata gak sesakit itu bro ya. Cukup lancar lancar lancar. Gak ada delay. Gak ada nge-lag. Santai aja boy. Kita udah punya ini. Karena beli itemnya di langit guys ya. Jadi ada yang nanya juga bang. Beli itemnya pake kurir. Atau di langit. Bisa beli di langit ya. Beli itemnya ya. Terus kalo misalkan kalian nanya apa-apa lagi. Silahkan tanya aja di kolom komentar guys. Terus by the way. Tapi ternyata yang di atas itu yang gue bilang kemarin spirit sentinel itu. Buat teleport dari land DS ke land ini. Kayaknya land naga gitu ya. Biar bisa bantu objektif naganya. Oh ini kita janggalin si Nakoruru ya. Cuman ini kayaknya orang beneran guys. Lawannya guys. Bukan ini ya. Bukan bot ya. Karena pergerakan-pergerakannya nih. Bukan bot banget nih. Pergerakan orangnya kayak orang beneran nih. Orang-orang Brazil. Main sama Ronaldinho gak gue. Main sama Roberto Carlos gak gue. Kok bisa nih. Wah gak kena coy. Nah mati tuh. Nah mati tuh. Mantap jiwa ya kan. Untung aja ada Nakoruru, Elvatoru, Latigre, Legandrang. Oh ini janggal mereka nih. Kayaknya gue gak tau nih hero apa nih guys. Yang dipake sama si Arus ini. Boom. Sakit gak itu. Udah mulai susah ya. Udah mulai beda ya sama match gue kemarin ya. Terus kalo misalkan kalian pengen main gak lawan bot. Kalian langsung nyoba yang lima lawan limanya aja. Cuman kalian harus main beberapa game dulu. Biar bisa kebuka lima lawan limanya bro. Nah ini case pertuyul ini. Ini cuma buat nyambil nambah gold doang bro. Jadinya itu bukan buat kayak ngasih vision. Sedangkan yang ini nih. Yang gue injek ini. Itu buat teleport dari lane yang sebelah sini. Kalian bisa teleport ya dari lane dark slayer mungkin. Lane solo lane lah bisa dibilang. Jadi seperti itu. Dan gue harus sadar juga kalo misalkan memang ini tuh adaptasi mapnya lebih ke League of Legends ya. Nah ini lebih ke League of Legends nanti situ. Sedangkan disini enggak sih. Kraxnya tuh sebenernya ada batunya lagi kalo misalkan di League of Legends ya. Kalo misalkan disini gak ada bro. Jadi gak bisa disamain juga. Gak bakal plek-plekan sama gitu sih menurut gue. Jadi dari masing-masing MOBA pasti bakal ada ini ya. Perbedaannya masing-masing bro. Nah lo harus coba sendiri sih ini. Buat kontrolnya kalo misalkan gue bilang enak. Belum tentu menurut kalian enak coy. Nah gue juga gak tau tuh guys. Itu hero apa guys. Yang pake palu kan mirip Tara ya. Cuman ini tuh bisa bikin musuh jadi batu coy. Gue gak tau sistemnya gimana. Kalo misalkan kalian tau kasih tau gue aja. Kalian ntar kalo misalkan gue bisa beli hero lagi. Ada kemungkinan gue bakal belinya tuh Zata guys ya. Kalo misalkan kalian tau di AOV ada hero kayak burung Zata. Nah gue penasaran tuh kalo misalkan di Honor of Kings kayak gimana cara mainnya. Kayaknya bakal lebih keren gitu ya dibandingkan Zata di AOV yang burung gedek tuh. Burung kureng ya. Jadi kita bakal cobain si Zatanya aja. Duh ini lebih objektif cow mainnya cow. Gak kayak kemarin rusuh banget orang-orangnya bot parah men. Ini tuh Mina ya bro ya. Ini tuh Mina ya. Boom anjay. Tuh guys Gord ya gak sih. Anjay tuh gak sih. Natalia lah kenapa Gord anjing. Pokoknya mirip-mirip lah guys ya. Berbagai-bagai MOBA itu memang punya variasinya masing-masing. Dan skillnya tuh memang mirip-mirip. Jadi ya gak bakal masalah juga buat kalian pindah-pindah. Atau mungkin main semua MOBA-nya. Biar kalian gak bosen di MOBA satu biji aja gitu. Biar ada variasinya boy. Eh variasinya. Biar ada variasinya boy kalian main ya. Jadi kalian punya banyak pengalaman. Ya kalian kalau misalkan gabut lagi. Stres push rank dimane gitu kan. Kalian bisa main disini coy. Di server global Hunter of King. Yang bisa kalian coba-coba sebelum dia release global. Itu apa ya? Eksona anjing sakit juga loh dia. Sumpah loh sakit juga loh dia loh. Apa itu ada wave wave kayak gitu ya. Mati anjir anjir. Ini item apa nih yang gue beli nih? Rabadon nih. Savant Run. Great limb increase magic attack. Skill hit triggers explosion. Udah kayak boomstick ya. Kalau misalkan Savant Red ini mungkin Hekat Diadem kali ya. Karena Hekat Diadem tuh ada yang kayak warlock-warlock gitu. Kayak modelan Rabadon dia. Kalau misalkan di Wild Rift itu Rabadon. Di League of Legends itu Rabadon. Kalau misalkan disini itu mungkin namanya itu tuh tadi. Si Savant Red ya. Jadi kalian bisa langsung nyontot sih top globalnya aja coy. Magical Lifesteal loh. Itu Rea Blessing guys ya. Dapet shield juga yang disini. Magical Lifesteal. Plus 1000 HP. Magical Attack. Cooldown Reduction. Oke. Ini cuma Magical Lifesteal doang. Berarti kagak ada shieldnya kayak Rea Blessing coy. Magical Resist Attack. Boom. Ini kayak buat apa bukan sih? Gue jadi bingung guys ya. Ini buat apa bukan. Tapi ntar kayaknya gue bakal push dulu. Sampai dia Platinumnya. Sampai Platinum. Biar ngerti gitu ya. Musuhnya tuh mainnya biar lebih seru dikit game-nya. Abis itu gue baru nih. Nanti coy. Apa namanya. Bikin review lagi. Karena kalau misalkan lawannya bot gini. Kurang seru banget coy. Ya yang penting kalian udah bisa main dulu dah. Dari video ini. Kalau misalkan kalian nonton sampai sini. Dan udah bisa nginstall game-nya. Yaudah kalian bisa. Udah nonton. Tapi jangan lupa like sama subscribe ya guys. Karena ini game kayaknya lawannya bot lagi ya. Kayaknya lawannya bot lagi. Dan kita udah. Nggak bisa review yang lebih seru lagi coy. Nah mati. Nggak ada lagi kok. Terlalu easy. Cuman dibilang bot gak kayak bot. Eh kayak bot. Dibilang gimana ya guys ya. Lebih gak separah ini sih. Separah apa kayak misalkan gue main kemarin sih. Itu parah banget gobloknya soalnya. Dia maju-maju gitu. Kalau bot ini. Mereka masih defense bener gitu. Mungkin emang tolol aja kali ya. Gimana ya. Wah artinya guys. Tapi itu dia gameplaynya. Yang dimana ini gak ngelag sama sekali. Ntar gue coba kabarin lagi ke kalian. Apakah gue bakal. Nanti bakal gue kabarin lagi ke kalian. Nge-lag atau enggak. Kalau misalkan gue udah nyamper yang platinum. Kayaknya itu bakal jadi konten di besok hari deh. Si Mike Shiranui. Karena gue itu mainnya rasu. Misalkan di OV. Di sini namanya Mike Shiranui. Lebih mantep. Lebih montok. Kayaknya kan. Jadinya. Gue bakal nge-review. Kalau misalkan lawannya udah orang beneran. Karena nih. Gue juga killnya dikit sih. 7 doang ya. Kalau misalkan gue lawan bot tuh. Kadang-kadang killnya tuh bisa sampai belasan. Kayak kemarin kill 17. Tapi di sini ya begitulah. Ini MVP. MVPnya keren banget. Ini sebenernya mirip Marvel Super War sih. Model MVP. MVP kayak gini. Jadi emang banyak. Apa elemen-elemen dari mobile-mobile yang di mobile. Karena memang ini sepuhnya. Kalau misalkan ada pertanyaan. Langsung aja di kolom komentar. Nanti gue jawabin satu-satu ya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.